Hai hai guys kembali bersama gua Lutfi Ridho kamu jago sekali Hai guys welcome back with me pada video kali ini gua akan share tutorial cara buat DJ jaduk terpikasih alamat saya tentunya menggunakan lagu DJ sik-asik eh aponamik untuk inferiorly tiktok untuk hasilnya seperti ini ganteng doang nonton kagak di subscribe janda subscribe jika sudah melihat rasanya langsung saja kita ke tutorialnya seperti biasa buat projek baru dan jika sudah masukkan nonton audio yang yang sudah gue taruh di deskripsi jika sudah percaya tangan debitnya sampai akhir jika sudah kita langsung saja masukkan satu buah foto dulu oke ntar termasuk satu buah foto ya 10 foto dimasukkan kita panjangkan ntar sampai disini di 1222 terpanjangkan kemudian di 903 kita potong hijau nya pasti dengan bit nah disini kita ke move or transform yang efek zoom di awal dan di akhir di 1028 kita zoom aja ke itu 1800 kemudian disini juga di 1209 kemudian kita kasih kurva seperti ini ini juga oke ntar kemudian kita kasih kurva seperti ini kita kasih kurva seperti ini di 1028 kemudian di 1209 kita gerakin ke kiri bawah oke ntar ke kanan bawah oke ntar ke atas ini ek-ke-tar oke, kudang ke kiri atas entar, oke juga sudah kita kasih kurva seperti ini oke nah, jika sudah kita potong-potong fotonya kemudian potong jika sudah, tambahkan lagi foto oke, tambahkan lagi foto potong kanan di 14-16 kita potong saja iji-ji-ji-ji-ji-ji-ji dengan bit guna kita potong-potong tambahkan lagi foto oke kita potong kanan di 16-10 kita potong kita potong iji-ji-ji-ji dengan bit kemudian disini kita ke workflow transform yang ketiga keyframe di awal dan di akhir di 15-18 kita zoom saja kita kasih keyframe di step bit kemudian kurva seperti ini oke kurva seperti itu kita potong kita potong kemudian kita potong potong kita potong kita potong keframe di bit-bit yang ini di bit sebelumnya kasih kurva seperti ini oke kasih kurva kemudian kemudian di efek motor keyframe di sini kemudian di sini di akhir dari kita kasih keyframe di 16-25 ya kemudian keyframe lagi di akhir di sini kita kasih saja ke 15 berikutnya ke min 15 berikutnya ke 10 nah seperti itu seperti itu kasih kurva oke kemudian kita potong-potong fotonya tambahkan lagi foto oke kita ini tambahkan foto lagi potong kanan di 20-0-0 kemudian di sini kemudian di sini kemov.com rom yang ketiga keyframe di awal dan di akhir kita zoom aja di sini oke ke 2000 juga kemudian di sini kasih keyframe di step-bit oke kasih keyframe kemudian di sini kita kasih kurva seperti ini dan di sini juga ini akhir nah jika sudah kita kasih efek gerak kasih keyframe di sini kemudian keyframe lagi di akhir di sini kita kerakin aja ke kanan oke kemudian ke kiri tekanan lagi tekanan lagi nah kita kasih kurva di efek geraknya oke 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 jika sudah sebentar oh ini terlalu ini gerakannya terlalu besar kita kecil sedikit efek gerakannya oke 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 jika gerakannya terlalu cepat kita kasih ke ini aja kurvanya kayak gini aja kurvanya nah itu oke jika sudah kita potong kita potong nah kita kasih foto lagi di 20.01 waktu berikutnya oke potong kanan di 21.24 kita potong-potong aja kemudian disini kita pastikan hijenya hijenya dengan bit jika sudah tambahkan lagi foto oke nah disini saya pakai tadi setelah foto yang diam doang kita potong disini potong-potong pastikan hijenya dengan bit kemudian disini kita kembang ke transform yang ketiga kita di awal di akhir kita kasih ke 2000 oke nah kemudian kita kasih keyframe distribute lanjut kita kasih kurva kayak gini oke jika sudah ini kita potong-potong aja gak salah guys disini kita ini aja kita zoom ke 2800 akibat 1800 nah baru kita kasih keyframe dan kurva dengan kurvanya oke kurvanya nah begitu baru kita potong-potong lagi kita tambahkan lagi foto lagi kemudian kita potong kanan di dua lima empat belas kita potong disini pas ini jujuin dengan bit ya sementara ini kita biarkan kemungkinan transform langsung yang di efek zoom keyframe di awal dan di akhir di dua lima nol satu kita zoom aja ke dua ribu nah jika sudah kasih keyframe di step back nah disini kasih kurva oke jika sudah efek muter kasih keyframe di 24 64 kemudian di akhir disini kita kasih ke 10 sebentar ke dua belas ya ke dua belas berikutnya ke dua belas yang tadi ini ke apa namanya yang di 24 10 ke min 12 di 24 ke 12 berikutnya kita kasih ke min 7 nah kasih kurva kita kasih kurva kasih kurva kayak gini ya kurvanya seperti itu kemudian kita potong lanjut tambahkan lagi foto terakhir di 2521 nah lanjut kita tinggal tambahkan efek ini kita kecilin dulu oke nah kemudian tambahkan efek kemudian distortion atau warp stillers atau ubin aktifkan mirrornya tambahkan lagi efek overall transform oscillate atau mengambing kita ubah angle nya ke 90 frekuensi kita ubah ke 1 kemudian kemudian kita kasih keyframe ubah ke 0 kemudian kita kasih ke 350 tekan kiri kasih kurva kayak gini kita copy kurva nya tambahkan lagi efek di move to transform srd diserser atau warp yang mirror matikan efeknya tambahkan efek lagi foto transform swing atau ion kita ubah ini ke 11 angle 1 kita ubah ke 8 8 ya angle 1 tekan kiri kemudian untuk foto ini untuk keyframe kedua kita ubah ke 0 tekan kanan pasta kurva tadi angle 2 kita kasih keyframe ubah ke 2 mentekan kiri keyframe lagi kita ubah ke 0 mentekan kanan kita paste kurva nya matikan dulu tambahkan lagi efek di blur yang ini linear strict matikan efeknya dulu setelah kita atur ke 20 aja keyframe di awal kita ubah ke 0 ubah ke 0 mentekan kanan kita kasih kurva kayak gini kurva nya kita kasih dikit aja kemudian tambahkan efek di drum energy yang glow scan kita ubah ke 0 kasih keyframe mentekan kiri ubah ke 1 mentekan kanan keyframe nya matikan dulu tambahkan lagi efek di blur masukin blur kita ubah ke 10 tambahkan lagi efek di color and light f-lustur otogama kita kasih keyframe di akhir kita ubah lagi ke 150 tekan kiri fasta kurva tadi nah disini kita copy efek kemudian di linear strict kita aktifkan nah disini kita besarin lagi kemudian disini kita paste kita biarin dulu kita paste dulu ini juga kita paste paste oke oke bentar oke kita paste disini paste lagi kita paste lagi paste lagi oke paste lagi disini kemudian disini kita paste aktifkan glow scan kasih saya di awal foto disini juga sama tadi kita paste ini juga sama kita paste kasih glow scan disini kita paste juga kasih glow scan di awal foto berikutnya cabo kita paste kasih glow scan Kemudian disini juga sama Kita paste Kasih glow scan Yang terakhir juga Kita paste Kasih glow scan Nah kemudian Disini Di foto di detik Entar 12.02 Saya lakukan disitu ya Nah disini di 13.06 Kita paste Aktifkan mirror dan swing Kita paste lagi Aktifkan swing aja Kemudian disini kita paste lagi Aktifkan swing dengan mirror Kemudian kita paste lagi Nah seperti ini Oke yang terakhir ini kita aktifkan swing aja Kemudian disini Kita paste-paste aja Oke kita paste Kasih mirror Kita paste lagi Paste lagi kasih mirror Kita paste lagi Yang berikutnya Kemudian disini Kita paste-paste aja Oke dipaste-paste Kemudian di foto berikutnya Disini kita paste-paste juga Dipaste-paste Nah ketika sudah Nah ketika sudah Disini kita paste Disini kita paste-paste Pulau di bagian osciliat Kita kasih Apa kita aktifkan swing nya Osciliat Osciliat kita kasih keyframe Di akhir Pulau di awal Kita kasih keyframe lagi Angle nya ini Kita ubah ke negative Negatif 90 ya Nah Untukkan kiri Kirakan aja Frekuensi kita atur ke 65 Angle nya ini kita kasih ke 300 Untuk tekan kiri Kita copy effect Kasih mirror Pasti aja disini Pasti lagi di foto berikutnya Kasih mirror Yang ini kita paste aja Nah kemudian Kit di foto yang ini Yang di akhir ini kita copy aja Ini kita paste-paste aja Berikutnya kita paste aja Berikutnya lagi kita paste Kasih mirror Yang ini kita paste aja Oke Nah ini kita paste-paste aja Nah kita lihat dulu Apakah ada efek yang belum ada di foto Sudah semua ya kayaknya Ya udah jika sudah Kita tinggalkan video nya Dan ya Oke guys Sekian untuk tutorial kali ini Please like share and subscribe Dan Sampai jumpa di video berikutnya guys Dadah